Ya, puncak arus mudik diprediksi akan jatuh pada akhir pekan ini. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda pemudik yang sedang bersiap-siap untuk berangkat juga? Ada baiknya kita sama-sama lihat ya beberapa informasi seputar jalur mudik darat berikut ini. Menurut hasil survei badan penelitian dan pengembangan Kementerian Perhubungan, puncak arus mudik untuk jalur darat dibagi menjadi dua fase. Fase pertama jatuh pada 13 Juni nanti dan fase pertama itu Sabtu 9 Juni dan Minggu 10 Juni. Namun besok dan lusa ini merupakan puncak arus mudik tertinggi dengan lonjakan 16 persen. Sementara itu untuk puncak arus balik diperkirakan akan terjadi 23 Juni dan 24 Juni mendatang. Selanjutnya kita bergeser. Nah ini juga yang patut diperhatikan, di mana tahun ini diprediksi jumlah kendaraan yang akan masuk ke jalur Jakarta Cikampek, yaitu sekitar 112 ribu kendaraan per hari. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang masuk pada hari normal, yaitu sekitar 70 ribu hingga 75 ribu kendaraan. Dan ada beberapa titik rawan kemacetan arah Cikampek yang harus diwaspadai pemudik. Yang pertama kita lihat adalah Simpang Susun Cikunir. Simpang Susun Cikunir ini tempat bertemunya lalu lintas dari tiga arah, dan selanjutnya adalah tempat istirahat dan pelayanan atau rest area 19A. Dan memang rest area ini diperkirakan akan dipadati pengunjung, lalu kepadatan juga diprediksi yang akan terjadi di kilometer 21A sebagai lokasi di tour dan pengerjaan proyek Jakarta Cikampek Elevated. Sementara di kilometer 30A, penyempitan akibat proyek Jakarta Cikampek Elevated juga diperkirakan akan menjadi penyebab kemacetan di jalur ini. Selanjutnya tempat istirahat 33A juga diperkirakan akan mengalami overload. Dan ditambah jalur yang berbentuk bottleneck juga dapat menghambat laju kendaraan di area ini. Dan pengurangan jumlah jalur juga terjadi di titik kilometer 3738A. Dari empat jalur menjadi tiga jalur saja. Dan yang terakhir seperti beberapa titik istirahat lain, tempat istirahat dan juga pelayanan atau TIP atau biasa disebut juga rest area ya, di 57A juga diperkirakan akan mengalami lonjakan pengunjung pada masa mudik. Kita bergeser selanjutnya. Ya, ini dia peta Jalan Tol Jawa Lebaran 2018 di mana Transjawa kita beralih ke informasi seputar tol fungsional ya yang telah dibuka. Mulai hari ini 8 Juni 2018, tepatnya pukul 6 pagi tadi, seluruh Jalan Tol Fungsional Transjawa yang disiapkan untuk jalur mudik lebaran resmi dibuka. Dan kabar baik bagi para pengguna jalur darat, karena jalan tol fungsional tahun ini juga kondisinya lebih baik jika dibandingkan dengan tahun lalu, karena sebagian besar mudah sudah dalam kondisi rigid pavement, aspal, dan lean concrete. Selain itu, tempat istirahat dan penerangan juga telah disiapkan pada ruas tol fungsional. Meski memang ini kalau dibandingkan dengan tol operasional, tentunya tidak selengkap tol operasional ya. Dan sejumlah jalan tol fungsional Transjawa juga bisa dilewati tanpa tarif. Di antaranya, tol Berbes Timur Pemalang, Pemalang Batang, Batang Semarang, Salatiga Kartasura, Solo Seragen, dan Wilangan Kertosono. Selain itu, ada pula tol Bogor Ciawi Sukabumi, atau Bocimi, Seksi Ciawi Cigombong, sepanjang 15,35 km, yang bisa menjadi alternatif lainnya untuk dilalui pada masa mudik. Terima kasih telah menonton!